Wali Kota Banjermasin Iplusina membuka kegiatan Pekan Raya Banjermasin atau PRB di Siring Patung Bekantan Kami Sore. Kegiatan itu juga dihadir sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemko Banjermasin. Kegiatan ini merupakan rangkaian hari jadi ke-498 Kota Banjermasin dan mewadai pelaku MKM untuk mengamerkan hasil atau produk mereka dan memperkuat jaringan bagi pengusaha. Ada berbagai macam produk yang dipamerkan di Pekan Raya Banjermasin, seperti produk kuliner, kriah, dan souvenir. Salah satunya pelaku usaha binaan dari Kecamatan Banjermasin Utara, Erni Wahida yang mempromosikan produk unggulan mereka. Kecamatan Banjermasin Utara yang kita pamerkan di sini, dia untuk menjual ya. Nah itu ada kerajinan tangan, terus ini yang dari UMKM yang ada di Kecamatan Banjermasin. Kalau untuk relatif harganya? Relatif harganya ini seumur bisa terdiri. Karena kalau orang meriah, tapi ingin diseduga. Bu, ini memang dari warga atau produk yang ada di Kecamatan? Kalau kita kebetulan ada UP2K, dan di situ tergabung ke Kecamatan Banjermasin Utara. Jadi yang ada di sini terwakili Kecamatan Banjermasin Utara. Produk-produk yang ada di wilayah Kecamatan Banjermasin Utara. Sekalian memperlanjakan. Nah oke, apa bu itu bu? Apa itu haruan? Ini abang hasil haruan, kali ini yang dari Kuih, yang di Alam Selatan, semua ada di Banjermasin. Sementara menurut wali kota Banjermasin, Iplus Jina, gelaran Pekan Raya Banjermasin ini berlangsung dari 18 hingga 21 September nanti. Diharapkan peserta dari Kongres JKPI juga bisa melihat langsung dan berbelanja di Pekan Raya Banjermasin ini. Ya baik, hari ini kita membuka Pekan Raya Banjermasin. Dia akan berlangsung di tanggal 18 hingga 21 September nanti dalam rangkaian hari jadi kota Banjermasin. Yang ke-4.98, di mana para pelaku UMKM, para ekonomi kreatif, dan juga pengusaha juga bisa datang ke sini. Untuk bersama-sama kita berinteraksi, baik melalui produk-produk yang dihasilkan, ataupun juga teman-teman bisnis lainnya. Sehingga para pelaku UMKM ini bisa dibantu. Salah satunya tadi adalah dengan program Bunga, yaitu bau usaha tanpa bunga. Dan tahun ini pun program Bunga ini sudah di-MUY-kan kembali dengan nominal yang dibesarkan. Itu lebih diperbesar, kalau tahun lalu itu 50 juta. Maksimum pelakonnya tahun ini sampai angka 100 juta. Terutama para peserta yang ikut dalam program Kawaling Kubator. Selama 4 bulan mereka mengikuti kubasi bisnis, sehingga usahanya jelas, produk yang mereka jual juga jelas. Dan yang mereka hasilkan tinggal lebih banyak pada persek pengembangan usaha. Mudah-mudahan UMKM Kota Banjermasin naik kelas dan menjadi tuan di negeri sendiri. Sehingga untuk keurusan oleh-oleh, untuk keurusan snek, kuliner, kria, souvenir, dan lain-lainnya itu semuanya adalah produk dari para pelaku UMKM Kota Banjermasin. Untuk tahun ini, Pekan Raya Banjermasin untuk pertama kalinya dikadakan di siring Katung Bekantan. Karena sebelum-sebelumnya kan agenda tanggungan ini dilaksanakan di semenara kandang. Dan ini merupakan satu tantangan bagi kami yang bisa melaksanakan event ini di tempat yang mungkin cukup terbatas daripada menara kandang. Untuk tahun ini, untuk jumlah stand dari binas itu tetap seperti kemarin, ada 24 stand dan 32 stand yang dari binas. Dan untuk ada stand berbayar juga, stand kuliner, ada 20 stand. Jadi sekitar 76 stand. Untuk persiapan, mungkin kemarin kita awalnya persiapannya di menara kandang ya. Kita sudah bikin layout, sudah bikin desain, dan bikinnya kesini jadi kita membuat ulang lagi. Memang cukup sulit ya karena ini lapangan basi, kita harus memindah ring, harus dengan tempat yang terbatas, hariannya agar lebih kecil. Alhamdulillah semua stand yang di sana bisa dipindah ke sini. Selain pelaku UMKM, di Pekan Raya Banjermasin, sejumlah SKPD juga membuka stand pelayanan. Seperti Edis Dukcapil, BPKPAD, dan juga PT Air Minum Bandar Masih. Zed Palepi, Duta TV, Banjermasin.